Berang! Dan akhirnya ketabrak sampai masuk ke dalam bis. Bukan salah sopir bisnya juga ya, Mas Brur. Sejarah kan, dia gak sempat ngarem. Aduh, kasian deh, Mas Brur. Rusanya jadi panik dan lari-lari ke sana kemari dari jalan keluar. Si sopir yang akhirnya sadar, langsung buka pintu bis. Biar si Rusa bisa keluar. Haduh, dududuh. Semoga gak ada cedera yang serius ya. Nah, itu Rusanya. Kasian deh. Pernah lihat tulisan, memecahkan berarti membeli kalau lagi belanja di supermarket atau di toko. Itu artinya kita juga harus bayar kalau gak sengaja mecahin barang. Tapi, kalau yang mecahin itu pegawainya sendiri, gimana ya, Mas Brur? Richard ini karyawan di dealer motor. Setiap pagi, dia bertugas masang motor buat di disple. Ada angin, gak ada hujan. Dia jatuh pas mau naruh itu motor di tempatnya. Jatuh pas mau naruh itu motor. Kalau masih ngantuk, minum papi dulu, Gi. Semoga gak ada yang rusak datuh ya. Tapi kalau lagi apes, dia harus ganti rugi. Makanya. Lain kali, hati-hati ya. Mas Brur dan Mbak Asas yang budiman, kita udah sering mengingatkan. Kalau nyetir mobil, terus mobilnya berhenti di jalan, jangan lupa tarik rem tangannya. Pokoknya, kalau yang satu ini kelupaan, siap-siap aja deh. Mobil jalan sendiri tanpa jendrungan. Mr. Glasses baru sampai rumah. Karena mobilnya terhalang troli, dia pun turun untuk kemeresin. Tapi pas turun, dia lupa. Udah pintunya dibuka, mobilnya main ditinggal aja. Agak direm tangan pula. Dan jadinya, itu mobil mundur sendiri, Lala. Tuh, 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 bang lesisnya. Buru-buru lari deh ke mobilnya. Untung, lingkungannya sopi. Jadi mobilnya kagak kepentok sana-sini. Lain kali, jangan lupa tentangannya ya, mister. Mas, brur, dan mba ses, terutama para pengemudi kendaraan nih. Perhatiin baik-baik rambut di jalan ya. Salah satunya rambut buat puter balik, kan. Jangan sembarangan. Jangan asal-asalan. Kayak kelakuan para pengemudi berikut ini. Di sebuah persimpangan di Rusia, awalnya kelihatan tertip aja. Tapi perhatiin deh kelakuan para pengemudi-nya. Sebuah mobil dari arah kiri, kirain sih, mau belok ke kanan. Yalah, tiba-tiba aja doi puter balik. Terus antri sembarangan di persimpangan. Nah kan, jadinya ditiru deh sama mobil kedua. Diikutin juga sama mobil ketiga. Halah, halah, halah. Pada sembarangan banget ya. Eh, ini sedan mewah malah ikutan juga. Yalah, kelakuan pengemudi di sana kok. Kini seenaknya amat ya. Ditambah lagi, sedan dari kiri yang melaju kencang nabrak tiang. Aduh, abang. Cukup virusnya aja deh yang begini. Mas Brur dan Basis di Indonesia jangan ikutannya. Mas Brur dan Basis yang suka nyetir kencang di jalan, jaga jarak ya sama kendaraan di depannya. Takutnya ada yang ngerem danakan dan gak bisa menghindari tubuhkan. Nih, di Australia kan? Kondisi di jalan tol lagi lumayan ramai. Beberapa mobil melaju kencang. Tiba-tiba SUV di depan. Nabrak mobil orang. Kayaknya mobil yang di depannya lagi ngerem mendadak di jalur kanan. Tuh kan, udah dibilang. Kalau jaraknya jauh kan, masih bisa menghindari tabrakan. Agen-agen, kalau parkir mobil, apalagi parkir truk, jangan sampai lupa ya. Tarik rentangannya. Kalau mobil sampai ngajir kemana-mana kan, siapa yang bakal tanggung jawab nantinya? Nih, contohnya nih, di Australia. Sebuah pick-up tanpa supir dan penumpang tahu-tahu ngajir di perumahan. Setelah sempat selebar-selebar sana-sini, si pick-up nyusruk rumah orang. Rusak deh tuh, pagar sama halaman. Waduh, kalau begini ceritanya, siapa yang tanggung jawab ya? Orang yang punya kagak jelas jendrumannya. Di luar negeri sana, kebanyakan isi bensinnya itu sendirian. Dari mulai ngakak nozel, mencet jumlah literan, sampai selesai pengisian juga sendirian. Makanya, beruntung nih, kita yang tinggal di Indonesia. Isi bensin masih dilayani petugas SPBU-nya. Jadi, dijamin deh, gak bakalan ada cerita kayak begini. Di sebuah tempat pengisian BBM di Rusia, mobil berkamera jalan pelan mau isi bensin juga. Eh, eh, eh. Ada mobil sedan hitam, narik selam bensin sampai putus gitu. Blet pak. Nozel pun tergeletak. Mbak Ijo Novi kaget bukan kepalang. Selang yang tadinya puanjang, putus tinggal ujungnya doang, kan? Lain kali. Kalau abis nyisi, dicek lagi ya. Daripada kena ganti rugi kayak begini. Mas Brur dan Makses, kalau mobilnya mogok, jangan berhenti di tengah jalan ya. Apalagi kalau rame jalanannya. Tolong dibawa ke pinggir dulu deh, biar gak bikin kagok atau bikin kecelakaan. Lain nih, di Rusia, jalan tol lagi rame-ramenya. Tahu-tahu di sebuah ruas jalan ada sidikar berhenti di tengah-tengahnya. Hampir aja kena tubuh kendaraan yang lainnya. Kurang jelas ini mobil mogok ataupun apa. Tapi gak kelihatan di mana pengendaranya. Wah, 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 wah. Mesti dikasih tau nih sopirnya. Wah, 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 wah.